Moms, ketika memasuki usia 40, semua hal haruslah dipertimbangkan dengan matang. Pasalnya dalam fase ini, tubuh tidak lagi seaktif saat moms masih muda. Tetapi, tanpa disadari, ada banyak kebiasaan yang justru buruk untuk tubuh. Bahkan kebiasaan ini masih kerap dilakukan hingga usia senja. Jika moms masih nekat dilakukan, tentu berpotensi buruk di masa tua mendatang. Dilansir dari Best Life Online, inilah beberapa kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan dan tak lagi dilakukan saat moms menginjak usia 40 tahun. Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe ikut Nikita channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Membersihkan telinga dengan kapas Membersihkan kotoran telinga menggunakan kapas adalah hal keliru, yang malah tidak benar jika terus dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada telinga, bahkan berpotensi mengalami gangguan pendengaran. Terlalu sedih melihat tanda-tanda penuaan. Munculnya uban, kerutan, dan garis di kulit merupakan hal yang umum terjadi dan tak seharusnya terus diratapi. Sering terpuruk dan memandang negatif ketika melihat tanda-tanda penuaan hanya akan mengembangkan penyakit demensia. Masih menjaga orang-orang negatif dalam hidup. Memiliki satu teman yang negatif hanya akan menyebabkan moms merasa tak bahagia. Jika orang-orang di sekitar moms merasa tidak menyenangkan, maka batasi waktu untuk menghabiskan waktu bersama ya. Terima kasih telah menonton!